Pandemi COVID-19 juga berpengaruh besar pada dunia pendidikan. Kegiatan belajar-mengajar dipaksa menyesuaikan diri dengan keadaan. Solusi sementara adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tapi dalam prosesnya masih ditemui sejumlah kendala dan hambatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pembelajaran jarak jauh selama tatap muka masih dianggap beresiko. Kalau pembelajaran yang paling efektif itu tentu adalah tetap tatap muka. Tetapi ini kan salah satu bentuk dari upaya kita agar tidak terjadi banyak loss-loss dari belajar-belajar kita. Karena ini kan kita berada pada kondisi darurat. Maka salah satu cara adalah bagaimana menerapkan pola pembelajaran jarak jauh. Tapi ternyata tak semudah itu. Di lapangan masih banyak ditemui hambatan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi banyak permasalahan yang belum dibenahi, belum dibiskusikan oleh pemerintah. Ada masalah gawai, ada masalah sinyal, ada masalah bahan ajar, ada masalah kemampuan guru mengajar, kemampuan orang tua mendampingi anak belajar di rumah, cara siswa belajar sendiri. Keluhan orang tua tentang proses pembelajaran jarak jauh, jamak ditemui. Karena memang tak semua orang tua punya kemampuan untuk mengajar atau mendampingi anak belajar sebagaimana seorang guru. Menurut Indra Karismi Haji, selama tujuh bulan proses pembelajaran jarak jauh, tidak ada perkembangan signifikan. Karena sampai hari ini juga belum dilakukan inventaris masalah. Bahkan untuk pemerintah itu langsung memberikan solusinya, yaitu dengan memberikan subsidi kuota internet. Padahal permasalahan dari pembelajaran jarak jauh ini karena adanya pandemi bukan hanya kuota. Betul, bagi sebagian orang, subsidi kuota internet mungkin membantu. Tapi bagi yang lain, dengan atau tanpa kuota tidak ada bedanya. Karena sinyal internet memang tak ada. Saya ingin mengajak Anda melihat Ahmad Sutrayadi. Ia mengajar di SMTK Mambuju, Sulawesi Barat. Setiap hari, untuk bisa mengajar, ia terpaksa naik ke puncak bukit di Gunung Neling. Minimnya akses jaringan internet membuat siswa dan guru di Mambuju terpaksa harus berburu jaringan ke puncak gunung agar bisa mengakses internet. Kadang, sudah susah payah berjalan kaki hingga satu jam lebih ke puncak gunung, jaringan sering lelet, dan pelajaran tak bisa disampaikan secara utuh. Susahnya akses internet, kami harus cari jaringan ke puncak gunung untuk menyampaikan materi kepada anak didik kami. Karena kebetulan anak didik kami semuanya ada di tempat yang Mambuju, jauh dari sini, dan kami harus diharuskan untuk pembelajaran jaringan jauh. Makanya kami harus cari jaringan, walaupun kadang-kadang harus satu atau setengah jam dari rumah untuk cari tempat yang ada di tempat. Ya, kami sangat kesusahan untuk menjabarkan setiap pelajaran kepada anak didik. Kadang-kadang kita materi saja harus terhalang dengan cuaca, signal, dan WA juga kadang-kadang terkirim. Ya, setelah kita selesai mengajar, baru WA-nya juga terkirim. Itu cerita dari Mambuju, Mambang Gelang, lain lagi. Pembelajaran jarak jauh dilakukan menggunakan siaran radio. Lalu di Pemekasan, ada guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan radio panggil atau handy talkie karena kesulitan sinyal internet. Sebelum anak-anak sekalian, sebelum kita membelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, mari keluarkan buku temanya dan buka pada halaman 17. Evaluasi dan perbaikan mendesak untuk dilakukan, karena tiap siswa dan daerah punya masalah yang berbeda-beda. Saya Windy Wicaksono, liputan 6.com Sampai jumpa di video selanjutnya. I?" I!" Bi spoilers I! I! Terima kasih.